3-bit Maxon Plus versi upgrade jadi speaker bluetooth pertama yang saya cobain dari brand 3-bit Speaker outdoor ini sudah siap mesti dipakai hujan-hujanan karena udah waterproof IPX7 Suaranya impresif banget, ada fitur X-Bus yang bakal ngasih kamu dentuman suara yang lebih mukul Lalu, gimana dengan contoh audio dan review saya dari speaker ini? Yuk kita bahas Saat video ini dibuat, 3-bit Maxon Plus ini harganya 1 juta Link pembelian bergaransi selama 1 tahun ada di deskripsi video So, 3-bit Maxon Plus versi upgrade ini berbentuk kapsul Yang khusus bagi temen-temen yang pengen desain simple tanpa embel-embel efek lampu RGB dan panjangnya ini cuma 20 cm Kesan pertama ketika pegang unit ini, build quality-nya bagus Material bodi utama dari plastik tebal dengan finishing mat yang sekali lagi terasa solid dan berisi dengan bobot 590 gram Speaker outdoor ini sudah waterproof IPX7 Mau nyelup ke air di bawah 1 meter atau mau putar lagu sambil hujan-hujanan, mau sambil camping atau trekking Dia ini sudah siap banget Di bagian depan ada grill metal dengan logo 3-bit Sementara di bagian belakang ada grill untuk menonjolkan nada lebih dalam yang nanti juga saya bahas Saya suka dengan desainnya yang compact, mau digantung di outdoor atau disimpan di atas meja Udah ada rubbernya gitu jadi nggak bakal slip Sementara untuk kontrol panel, lokasinya ada di bagian atas, disini ada 2 indikator kecil dan ada total 6 tombol pengoperasian So review saya sampai sini, speaker ini udah siap buat dipake saat bepergian Desainnya compact, udah IPX7 dan durability-nya ini terasa bagus Maxon Plus punya Bluetooth 5.0 yang udah support stereo mode alias bisa saling terhubung kalau kita punya 2 unit speaker ini Selain bisa putar musik via bluetooth, kita juga bisa pake jack 3.5mm sebagai sumber musiknya Kontrolnya simple banget, disini ada tombol power, lalu ada tombol bluetooth, kemudian tombol play dan pause Selanjutnya ada tombol plus dan minus, serta ada tombol X-Bus yang berfungsi sebagai tombol mode equalizer Lalu, gimana dengan performa dari speaker ini? Maxon Plus punya 2 driver berukuran 45mm dengan pasif radiator Masing-masing dari 2 driver ini butuh power 12W, jadi total outputnya ini ada 24W Speaker ini punya 3 mode EQ, yang pertama ada mode normal, kedua ada mode bass, dan ketiga ada mode audiobook Speaker ini merupakan versi upgrade, jadi kesan pertama saya saat putar musik dari speaker ini adalah Wow, mantap banget! Di mode normal, suaranya terdengar bright, karakter suaranya tinggi, respon bassnya bagus yang bagi saya ngasih dentuman empuk Saat dipake indoor, speaker ini terdengar bulat bagi saya dan suaranya ini mampu ngisir ruangan dengan baik Dentuman masih terdengar jelas meski kamu pindah ke beberapa ruangan lain Apalagi kalau disimpan di sudut ruangan nih Lalu ketika dipake outdoor, suaranya terdengar lebih ke direksional Saya dengerin lagu dari jarak sekitar 10 meter, tetap terdengar bagus Jangan lupa, speaker ini punya mode bass yang bisa diaktifin melalui tombol X-Busnya ini Fungsi dari mode bass ini ngasih dentuman dan pukulan lebih kuat, suara yang keluar pun lebih besar Nah, saya suka di mode bass ini, suara terdengar lebih rich, meski volumenya dinaikin, tapi balance-nya ini tetap bagus Claritinya oke banget, tanpa mempengaruhi mid dan high Ini dia contohnya guys So, terakhir yang ingin saya bahas tentu aja dari ketahanan baterai Dimana Maxon Plus versi upgrade ini sudah menggunakan port USB-C dibanding sebelumnya yang masih pake micro USB Nah, jadi untuk pengisian baterai pun sekarang jadi lebih cepat Nah, dan ngomongin soal baterai, speaker ini berkapasitas 2200 mAh Dimana secara teknis kita bisa dapet playtime sampai 20 jam Nah, mengingat ukurannya yang juga kecil, dapet 20 jam bagi saya ketahanan baterainya ini termasuk moderat lah ya So, jadi pengalaman saya setelah dengerin musik pakai Maxon Plus ini yang pertama Speaker ini punya build bagus, sudah waterproof IPX7 dan cocok buat yang pengen desain simple Untuk performa dan kualitas suara, mid dan high bersih Respon bass bagus buat dipakai di outdoor atau nonton film indoor Udah mantep banget nih Link pembelian bergaransi selama 1 tahun ada di deskripsi video Sampai ketemu di video selanjutnya, fams Terima kasih